Selamat siang, BuJS. Perkenalkan, saya Teoman Nual Santoso dari kelas 10-7 dengan nomor absen 35. Pada kesempatan kali ini, saya hendak mempraktikan video pembuatan koloid saya, yaitu Agar-Agar. Nah, pertama-tama saya akan membahas terlebih dahulu, apa sih itu koloid? Koloid merupakan salah satu jenis campuran, selain daripada larutan dan juga suspensi. Namun, koloid sendiri merupakan jenis enderogen, sama seperti suspensi, namun seakan-akan ternyata seperti homogen, sama seperti larutan. Padahal, koloid ini sebenarnya disebutnya terdispersi, bukan terlarut. Nah, kenapa sih Agar-Agar yang saya pilih ini termasuk ke dalam koloid? Jadi, Agar-Agar itu dalam proses pembuatannya terbentuk struktur gel, di mana saat ia dipanaskan, molekul-molekul Agar dan juga molekul-molekul air bergerak bebas. Namun, saat ditinginkan, molekul-molekul Agar tadi itu merapat memadat dan juga mengurung molekul-molekul air yang tadi, sehingga ternyata seperti padat, padahal dia ini mendispersikan cairan atau mengurung tadi. Nah, jadi dengan ini, koloid Agar-Agar termasuk ke dalam jenis koloid yang musti padat bersamaan dengan keju, mentega, dan juga mentiara. Dengan fase perdispersinya adalah padat, dan fase terdispersinya adalah cair. Ada pula koloid Agar-Agar ini termasuk koloid Leofil. Nah, Leofil ini artinya ikatan antara molekul-molekul Agar dan juga molekul-molekul air ini sangat kuat, alias mudah mengabsorpsi air. Baik, Bu JS, sekarang saya akan terlebih dahulu menyebutkan alat dan juga bahan yang diperlukan untuk proses pembuatan Agar-Agar pada hari ini. Jadi, untuk alatnya sendiri ada spatula, panci, dan juga batuk kelapa bekas. Sedangkan untuk bahannya ada 500 ml air kelapa muda, terus memakan gula pasir, dan juga 3.4 saset nutrijel rasa kelapa. Baik, kalau memang sudah siap untuk alat dan bahannya, kita bisa langsung terjun ke proses pembuatannya. Oke, jadi pertama-tama saya akan memulai prosedur pembuatan Agar-Agar. Jadi, apa-apa yang perlu dilakukan adalah kita mengambil panci yang tadi, panci di taruh di atas kompor bersama dengan spatula yang tadi ya. Kita tuangkan untuk air kelapa-nya. Ini sebanyak sekitar 500 ml. Baik tadi, jadinya dinyalakan sampai habis sedang. Saatnya, kita memasukkan nutrijel rasa air kelapa muda ya. Ini takarannya 15 gram untuk 700 ml air, namun karena saya menggunakan 500 ml, katnya saya hanya menaruh penyelangkat 3 per 4 dari sasetnya saja. Sudah kita simpan sisanya karena masih ada 1 per 4 bagian. Langkah selanjutnya, kita tuangkan satu nyodok makan. Gula, setengah sampai 1 sdm makan. Kalau sudah, kita taruhkan. Kemudian, kita aduk-aduk terus supaya tidak cepat mengental. Setelah berapa menit ini sudah mendigih sepertinya, apas saja kita bisa tuangkan. Kemudian, ini langsung saja kita tutup dan masukkan ke kulkas selama 4-5 jam hingga mengeras. Selamat jumpa kembali, Buja Es. Dan sekarang, saya akan mencoba hasil agar-agar yang terasa saya buat dalam bentuk buah kelapa muda dengan puding atau jeli yang terbuat dari air kak bala muda. Masih banyak sairannya, namun terasa lebih kenyal dan nikmat teksturnya. Karena sudah dalam bentuk agar dan terasa lebih segar karena ada sensasi mengunyahnya. Nah, tahu nggak sih kalian bahwa agar-agar ini sebenarnya memiliki banyak kasiat yang bermanfaat untuk tubuh lho? Jadi yang pertama, agar-agar dapat mencegah resiko semblit. Kemudian, agar-agar juga dapat tampan kuat struktur tulang kita. Ketiga, dia dapat menjaga berat badan ideal. Jadi, cocok banget untuk kalian yang mengutur berat badan bisa menggunakan agar-agar untuk alternatif sembilan kalian. Kemudian, agar-agar ini juga memiliki kasiat yang unik yaitu dapat mengurangi stretch mark. Stretch mark itu biasanya ada di tubuh para matang obesitas atau yang sedang obesitas gitu ya karena terlalu besar masa tubuhnya sehingga kulitnya itu merenggang. Dan kasiat dari agar-agar ini dapat membantu mengurangi stretch mark tersebut. Kemudian terakhir, agar-agar juga bisa berkasiat untuk menjaga masa otot. Jadi, untuk kalian yang suka nge-gym atau ingin badan yang fit dengan komposisi yang sering bang antara namak dan otot, bisa banget mencoba agar-agar untuk alternatif makanan kalian. Jadi, segitu saja untuk praktik pembuatan agar-agar saya pada hari ini. Bu J.S. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.